Intro Oke teman-teman, so ya Di video kita kali ini kita akan main lagi Hashtag lagi, gue komen bilang kakasih terakhir ternyata enggak ya Karena masih ada satu yang gue kelupaan sebenarnya Itu adalah Luffy ya Orb baru, Orb untuk si Luffy nih teman-teman ya Dan katanya ini Luffy jadi OP banget ya Bahkan katanya bisa menggantikan Vegito, gak tau juga sih Gue coba liat, kita coba liatnya nanti teman-teman ya Untuk OP sendiri, kalian bisa beli pake gem ya Sekarang OP gampang sih, kalian tinggal ngumpulin aja Karena udah damage tasnya udah naik ya Ini kan damagenya udah naikin nih, udah bisa sampe 100B sekarang Jadi kalian bisa farming aja dan Kalian tinggal beli aja disini cuy Snack OP, harganya 1750 ya Atau kalian kumpulin juga bisa sih Ini gue sebenernya dikit lagi sih kalo kalian mau liat nih Gue dikit lagi, cuman kurang ya 700an lagi lah Yang biru juga sama, kurang 700an lagi tuh Kayak gitu kan Tapi ya karena gue males gitu Gue males farming dulu anjir Yaudah lah ya Gue beli aja langsung 1750 Dan ini kebetulan udah mentok juga Luffy gue udah mentok ya, udah level 80 Jadi nanti kalian liat nih udah damage maksimum ya temen-temen ya Oke Kayaknya kita harus main di Infinity S aja kali ya Dan ini gue sendirian ya Gue biasa ditemenin kan sama Logan gitu-gitu Tapi sekarang gue sendirian gak apa-apa Pengen coba aja sendiri Buset sekarang 88 pak Sekarang level 88 Saya jadi pengen mencoba leaderboard lagi nih Jadi pengen mencoba leaderboard nih Asik nih kayak coba leaderboard guys Tunggu paling kecil berapa? 8 pula Lanjir Berarti minimal masih 89 Wah kacau Udah gak bakal bisa masuk leaderboard lagi Gue kira masih ada yang 87, 86 gitu mungkin Gak ada 88 semua dong Udah lah Yaudah Kita main ke Infinite aja temen-temen Seperti biasa nanti kita akan ketemu lagi setelah Bulma selesai ya Gue cuma bawa satu manikop doang Gak tau ini cukup apa nggak sih Harusnya Luffy gak mahal-mahal ya Luffy gak mahal Paling yang mahal cuman si Gilgamesh doang sih Makanya gue unitnya bawanya begini doang Gue gak bufek gitu Gue cuma bawa si Goku doang sih Jadi harusnya sih bisa Ini kayaknya Goku gue gak perlukan pake itu deh Goku nya mendingan gue pakein blue eye aja anjir Ya bener mendingan blue eye aja sih Let's go Kita langsung aja temen-temen deh Nanti kita ketemu lagi kalau Bulma udah jadi Oke temen-temen Jadi kita sudah selesaikan nih mama Bulma Udah max upgrade ya Sekarang kita langsung aja taruh si ini ya Si Luffy nya temen-temen ya Oke Jadi Luffy ya Seperti yang kalian tau Luffy tuh range nya jauh banget ya Jadi gue mendingan taruh di belakang-belakang Tunggu disini Belakang-belakangnya sih Belakang lebih aman temen-temen ya Oke Langsung aja coy Ini tadi pertama kali berapa sih Harusnya berapa 2000 oke Damage nya 2000 awal-awal ya SPA 6 6,5 dan range nya 50 Oke not bad Kita langsung aja upgrade kali ya Tunggu ini bisa gak habis itu nih Goku gue ilangin dulu deh Goku gue ilangin dulu Gue kasih liat animasinya dulu ya Sebenernya animasinya sama aja sih Animasinya sama aja gak berubah cuy ya Oke Gue update dulu 400 ya Harganya It's super cheap gitu kan Emang nih Luffy ini cheap cuy Uh 5000 bayangin Udah 5000 pak damage nya pak Udah 5000 damage nya baru update pertama anjir Oke Update kedua 750 Let's go Berapa? 10 Wow Damage nya gede sih ini akhirannya Mungkin bisa sampai 100 ribu lebih mungkin Gak tau kita coba ya Kita update dulu Nambah snack binding Snack binding nya apa nih? Oke Jadi ya Jadi lebih luas dan Begitu Wow Efeknya emang kece sih Gak bohong Efeknya di Disini tuh emang kece parah Gila Gede banget pak area pak Segede apa anjir? Oke Kok tadi Dia sampe sini aja udah diserang sih Wah Nani Lo nyerang apaan anjir? Wah Luffy gue ngaco guys Nyerang apa coba kesitu? Oke Kita upgrade aja cuy ini aja Udah 16 ribu damage ya Udah 16 ribu pak Kita upgrade aja 2 ribu ya 2 ribu Udah 23 ribu Anjay 23 ribu SPR 6 Range 94 Guys The range man Range nya gila 94 Gue bikin kelasnya lah Kayaknya kalo kelas lebih cocok deh Soalnya dia ntar kayaknya jauh banget bisa sampe sini nih Kena semua nih 3 lane nih 1, 2, 3 Kena semua nih kayaknya nih Kita coba aja Kita upgrade lagi 3.500 Jadi berapa? Oh my lord 33 ribu SPR 6 Not bad sih Not bad ya Not bad Cuman Dibandingkan Vegito Jauh sih Cuman ini Cuman ini Con AOE ya Sekali lagi ini Con AOE Jadi emang Gede banget gitu kan Jadi beda sama Vegito Vegito tuh dia Splash AOE Jadi cuman yang di bagian itu doang Sedangkan kalo ini bisa kena semua Asalkan penempatan kalian betul ya Oke Kita upgrade aja Untuk upgrade ke berapa nih Ke 6 ya Ke 6 5 ribu cuy Plus Vyperfish Oke jadi tipis 50 Anjir damage nya pak 50 ribu Gila Gila pak 50 ribu 50 ribu Damage nya udah gila ya Kayaknya tembus nih 100 ribuan nih Tembus nih Kalo di buff sama si ini ya Si Onwind Kita coba oke 5.000 620 range lagi Anjir range nya pak Gila range nya Ya bener ya Arahnya begini nih Kena nih sampe ujung tuh ya Kena 3 Kena 3 lane tuh Bener kayak gini nih temen temen nih Penempatannya bener nih Menurut gue kayak gini nih Gila 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 oke 79 ribu 79 ribu SPA 6,5 Dengan harga 20 ribu Ya Sell nya Ini ya 2 kali sell Gue tau guys Gue tau harga Harga belinya tuh 2 kali sell Gue tau Cuman Kadang-kadang gue males ngitung Gitu kan Cuman ya Oke lah kalian bisa liat Tuh dengan 20 ribu Kalian bisa dapet unit 79 ribu Anjir Kita buff dulu oke Kita buff moment guys Kita coba Sinjo Sasa Dio dulu oke Sebelum itu Gue pengen taro Luffy lagi Karena dia murah banget 20 ribu ya Gue pengen taro yang banyak pak Pengen taro yang banyak Banyak-banyak lagi Murah banget cuma 20 ribu doang Sumpah guys 20 ribu Eh bentar 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 Gue lupa pak Gue lupa ini Luffy ya Luffy rusuh Kita bikin low aja Anjir Kalo gak Mampus gue Bisa nge-lag gue Anjir Oke Oke Kita naikin semua coy Oke coy Mari kita liat 3 stack on win Berapa damage aja 200 Wow 237 ribu Wow Barang gak sih 237 ribu Menggokil Damagenya menggokil guys Gokil 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 26 ya It's so far men Gila 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 6 pak SP nya 6 pak 6,5 Gila gak sih Damagenya 2 serai Anjir Udah ngelewatin Super God Koku B6 Imagine Super God Koku B6 Udah gak punya harga diri guys Super God Koku udah gak ada harga diri ya Liat Super God Koku Cuman Cuman 154 ribu pak Kalo di buff Ini udah lebih Range nya lebih jauh gitu kan Kalo bisa liat ya Aduh Range nya di coba 72 ini 126 Wah gila Ini oleh Bortage sih SPA sama anjir Ini air unit lagi Hybrid Udah fix Bortage sih guys Bortage sih menurut gue Ini OP juga nih Bloopy ini OP juga temen-temen ya Kita liat temen-temen ya Kira-kira damage gue bisa sampe berapa ya Please banget Jangan DC lagi Anjir emang dajul Bungci bet gue mau maadaw anjing Sumpah DC mulu Setiap kali gue showcase Pasti DC guys Gak ngerti kenapa gue Gak ngerti gue Sumpah gak bohong Kurang mengerti saya juga Kenapa setiap kali gue showcase Itu DC gitu anjir Please banget Oke nanti kita ketemu lagi Mungkin kalo udah Sampe wave berapa kali ya Kita liat damage nya berapa gue Gue pengen tau sumpah Damage gue berapa Dengan 200 ribu Best The best Gak sia-sia Waktu itu kita Apa Ngegrinding buat dapetin lupi Temen-temen ya Damage Pak 200 ribu Gila 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 Oke Animasi juga ya Masih keren lah ya Gue suka animasinya Cuma walaupun kalo banyak nih Ini kalo gue high Bisa crash langsung Anjir komputer gue Sumpah Rame banget Rame banget Menurut gue Ini Luffy bagus banget Buat story sih Why? Karena dia murah ya temen-temen Sekali lagi dia harganya Cuma 20 ribu gitu kan Cuma 21 ribu lah 21 ribu Kalian bisa dapet unit Dengan damage 200 ribu Itu main blowing banget loh Sumpah Gila sih Gila sih Ini aja Goku aja mahal Super god Goku aja mahal Veggie itu lebih-lebih mahal lagi Gods Mahal banget Ini 200 ribu 20 ribu guys Sarganya Wow Ini buat kalian yang Apa yang pengen story Pengen solo story Ini bisa nih pake ini nih Gue sangat-sangat Sangat-sangat menyarankan Kalian dapetin Orbnya untuk Luffy ini sih Buat solo story Enak banget nih Kayaknya nanti gue akan Nge-push solo story gue Untuk Untuk kelarin yang Mat bersek ya Bersek gue belum kelar Tuh solo tuh Gue pengen kelarin pakein jalan Ini enak banget lah 20 ribu gitu kan Gila Ngelebihin Conan Emang Conan 6 ribu sih Conan lebih murah sih Memang sih Cuman ini 20 ribu Dengan 200 ribu damage Oke temen-temen Ya udah Lumayan sulit ya Udah 62 Udah lumayan sulit Tembusnya nih Ernie Anjir Cuman Masih GG sih Gila kalian bisa liat damage gue 1,5B pak Itu gue gak pake Vegito loh No Vegito pak Ini Gilgamesh juga Nyerangnya Ya 30 detik sekali gitu kan Jadi lama Emang sih Kalau dibandingkan Vegito Kayaknya masih Masih kurang sih Kalau menurut gue Masih mendingan Vegito Temen-temen ya Daripada Luffy Cuman Itu buat Infinite Buat Infinite Tapi kalau buat Story Luar biasa Luffy pak 21 ribu Dengan damage 237 ribu ya Dengan harganya Begitu gitu Itu buat Story Udah the best sih Apalagi sekarang Udah ada Bulma yang B5 Kan udah enak banget Ngumpulin duitnya udah gampang Temen-temen ya Story itu udah gampang gitu 20 ribu tuh udah biasa di Story Jadi ya Ini udah paling cocok buat Story sih Luffy B6 ya Waktu itu Luffy B6 Itu dipakainya di Infinite pak Sekarang dipakainya di Story Anjir STD luar biasa emang Setiap kali ada update baru Udah kayak meta baru Anjir Gitu lah ya Aduh Coba kita lihat Let's go Kita lebih sampai berapa B Temen-temen ya Ini gak DC nih Anjir nih Kalau di Infinite Biasa gak DC Tapi kalau di Tempat yang Ops DC yang selin Sumpah Buru Si Jusasakeo lagi Let's go Mati kau Oke let's go Udah F64 coy Not that hard Masih easy lah ya Udah 2B Anjir Gampang banget sekarang 2B tuh udah gampang banget pak Gue gak pake V gitu aja Coba pake Gilgamesh Bisa 2B Ini ini 2B semua dari Gilgamesh Anjir Gilgamesh doang yang nyerang ini Harus dapetin Ini harus dapetin pak Sumpah Gilgamesh Kalian masih dapetin si Gilgamesh ya Terus Siapa lagi yang baru-baru tuh Anjir Afdol tuh Afdol juga katanya Bagus tuh Udah bisa Melebih konan Afdol Katanya temen-temen ya Cuman gue masih belum dapet Tapi sekarang imagine Gue lupa mulu kemarin Anjir Kemarin ada padahal Waktu gue bilang kakasih ya Gue pengen gacha Gue lupa gacha Anjir Dahlah gak apa-apalah Ntar kalian DM aja cuy Kalau ada Afdol lagi cuy Gue pengen gacha Kalau gak trunks Trunks Gue pengen gacha trunks juga nih Trunks Trunks gue belum dapet Masalah trunks sampe sekarang Belum gue ambil dari dulu Anjir Kalau Gohan gue udah punya Trunks nya nih Belum ada nih Wah ini mending gue bikin masuk Gilgameshnya gue salah taro pak Sumpah Gilgameshnya gue salah taro Sumpah Harusnya tuh Gilgamesh gak Gak ada taro disini guys Harusnya taro di belak Harusnya ya Taro disini nih Mendingan nih Nih disini Ya dia lurus ke depan Kena semua Anjir gue salah taro dong Imagine yaudah lah ya Mau gimana lagi gitu kan Udah terlanjur taro Dan ini sepi banget Gak ada suara Gue pakein Nah jangan high Low aja Karena Dajul pasti Luffy nya Anjir berisik Oke Udah berisik kan Baru gitu doang anjir Wah Tembus nih 70 aja gak bisa Kayak ini aja 70 aja gak bisa Ini kayaknya Imagine Bisa gak aja 70 Temen-temen Susah sih Bisa tapi mungkin Susah banget ya Cuma 3B ruang lagi anjir Imagine Only 3B Only 3B Udah lah ya Udah lah Shizu Sasakio Let's go Let's go Gilgamesh Give me all your damage Man I need damage Man Buh gila keluar Ketemu Gilgamesh Mati anjir langsung Yang lain Mengeruso emang Gilgamesh Anjir Ya 68 Temen-temen ya Cuma sampe 68 Dan damage gue Sampe 3B Wow Gak sih Eh gak deh Masih jalan deh Anjir gue kira udah mati Tuh tadi bakal jalan terus Tentang gak Masih mati ya Oke Emang range nya gila sih Luffy ini range nya gila pak Luffy ini range nya gila Anjir ini 1 MAP Kayaknya dah Coba kita liat Jir 1 1 MAP Imagine Gila Luffy Padahal gak pake Marilyn loh Pake Marilyn berapa pak Bisa 140 mungkin 150 mungkin Gila Satu MAP Anjir imagine 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 Luffy Worth it sih Luffy worth it guys Kalo kalian mau beli ya Gue gak pake Feigito Bisa segini pak Gak pake Guts loh ini Kalo di tempat Kalo di tempat yang Opforge nya Damage nya bisa lebih gede sih Temen-temen ya Karena Karena di tempatnya Di tempat yang farming Op itu emang Map nya tuh Entah kenapa Kayak dibentuk Untuk dapet damage yang banyak Gitu Sempit gitu ya Ada kayak Satu jalur Satu jalur gitu Itu enak banget sih Buat kayak Gilgamesh Buat kayak Luffy Ini Luffy enak banget Karena dia konewnya kan Kayak begini nih Dia tuh kayak tempat-tempat Kecil kayak gitu Enak banget gitu Gila nyampe 70 pak Gue pak Gila wow Seolah lo Oke Kayaknya gini ya lagi Anjir setupnya Bukan setup yang Bagus gitu ya Setupnya setup Setup berantapan Anjir Yang nyerang Yang nyerang cuman Gilgamesh sama Goku Sama Luffy doang Anjir Yang lain gak ada Apa Gak ada damage Anjir Cuman dapet 3,5B 4B Kak dapet Kak gua gila Kalau dapet mantep sih Ayo dong 4B 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 C'mon 4B Nyampe gak Gilgamesh kesitu Nyampe pak Gilgamesh kesitu Tapi gak nyampe Anjir Dala Oke Not bad temen-temen ya Not bad sih Untuk Luffy ya Not bad kalian mesti dapetin sih Worth it Worth it aja sih menurut gue ya Apalagi dipakai untuk story Wah itu worth it paras nih temen-temen Karena 21,000 Sekali lagi harganya 21,000 21,000 Kalian bisa dapet unit 200,000 damage Mind blowing anjir Oke Nah temen-temen Itu aja untuk video kita kali ini Like jika kalian suka Dislike kalau kalian suka Subscribe segera mau Go subscribe Kita ketemu lagi di video selanjutnya temen-temen Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax